Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan konsep dari perkalian distribusi. Nah pertama untuk perkalian antara x-5 dengan x plus 2, berarti ini kita kalikan ya, x dengan x, x dengan 2, kemudian min 5 dikali x, min 5 dikali 2. Maka pertama x dikali x yaitu x kuadrat, x dikali 2 berarti plus 2x, min 5 dikali x, min 5x, min 5 dikali 2, min 10. Nah disini bisa kita kurangi jadi x kuadrat, 2 dikurang 5 menjadi min 3x dikurang 10. Nah maka ini adalah hasil perkaliannya. Kemudian untuk yang B, disini perkalian antara 12 ditambah x, dikalikan dengan 8 ditambah x. Berarti 12 dikali 8, 12 dikali x, x dikali 8, x dikali x. Maka 12 dikali 8, 96. Kemudian 12 dikali x, plus 12x, lalu x dikali 8, plus 8x, x dikali x, plus x kuadrat. Nah x kuadratnya kita taruh depan ya, x kuadrat, kemudian plus 12 ditambah 8, jadi 20x, lalu ditambah dengan 96. Maka inilah hasil dari perkalian untuk yang B. Kemudian untuk yang C, disini perkalian antara 8 ditambah x, dikalikan dengan 9 ditambah x. Berarti 8 dikali 9, 8 dikali x, x dikali 9, x dikali x. Sehingga 8 dikali 9, 70, 72. Kemudian 8 dikali x, plus 8x, x dikali 9, x dikali x, x dikali x, plus x kuadrat. Berarti x kuadrat plus 8 ditambah 9, 17x ditambah 72. Maka inilah hasil perkalian untuk yang C. Oke sekian, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!